Intro Mana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja dan selalu dalam keadaan bahagia Film ini merupakan sequel dari film Don Brady pertama yang dirilis pada tahun 2016 Buat kalian yang udah nonton film pertama Wajib banget nonton yang kedua ini Film ini masih bercerita tentang seorang pria Tuna Netra yang merupakan seorang veteran perang Meskipun ia tidak bisa melihat, namun ia memiliki kemampuan luar biasa dalam menganali sekitarnya hanya melalui suara Bahkan suara hembusan nafas pun bisa ia kenali Si pria tua ini hidup di sebuah rumah terpencil dengan seorang anak kecil Namun kehidupan damainya diusik oleh sekelompok orang yang ingin menculik anaknya Tentu aja mereka salah nyari lawan Karena pria ini mulai melakukan perlawanan dengan aksi-aksi sadis demi melindungi anak gadisnya Oke teman-teman tanpa perlu berlama-lama lagi, mari langsung aja kita simak alur cerita filmnya Film diawali dengan memperlihatkan sepotong scene di mana sebuah rumah sedang terbakar dan terlihat seorang anak kecil tergeletak di tengah jalan Gadis kecil itu terlihat sangat lemah seakan tak mampu berbuat apa-apa 8 tahun berselang sejak hari itu, si gadis yang bernama Pining ini kini sudah tumbuh dewasa Ia terlihat sedang berlatih dengan seekor anjing di dalam hutan Ternyata ia sedang melatih ketangkasan dan kecepatan untuk menemukan sebuah pistol Namun ia dinyatakan gagal karena seorang pria tunanetra berhasil menangkapnya Pria ini adalah ayah dari Pining yang bernama Norman Pining hanya hidup berdua dengan ayahnya di sebuah rumah dengan penjagaan sang ayah yang cukup ketat Ia sering bertanya tentang keberadaan ibunya, namun ayahnya seakan tidak ingin memberitahukan keberadaan sang ibu kepadanya Mereka membiayai hidup dengan menjual tanaman pada seorang wanita yang bernama Hernandez Dan setiap beberapa bulan sekali, Pining diizinkan bermain ke kota dengan Hernandez Di dalam mobil, Pining bercerita tentang rasa penasarannya kepada sang ibu Dan karena Hernandez kasiang kepadanya, ia membawa Pining pada sebuah rumah yang sudah terbakar hangus Rumah itu adalah rumah Pining dulu yang sempat terlihat di awal film tadi Kemudian mereka pergi ke sebuah taman Di sana, Pining melihat anak-anak dari sebuah rumah penampungan yang sedang bermain dengan penuh kegembiraan Pining yang sepanjang hidupnya tidak punya teman, hanya bisa melihat kegembiraan itu tanpa pernah bisa merasakannya Sementara itu, di sebuah televisi diperlihatkan sebuah kejahatan yang dilakukan seorang dokter Di mana ia memperjual belikan organ tubuh manusia Dokter ini sendiri sedang menjadi burunan dari pihak kepolisian Di sisi yang lain, di sebuah toilet umum, Pining bertemu dengan seorang pria yang terlihat aneh dan mencurigakan Pining dan Hernandez pun memutuskan untuk segera pulang dan menghindari si pria aneh itu Tapi ternyata si pria itu mengikuti mobil yang dikendarai Hernandez Dan pada malam harinya, si pria aneh itu mengajak gerombolannya untuk mengganggu Hernandez di jalan pulang Tapi tentu saja Hernandez tidak takut sama mereka Karena ia sendiri dulunya juga adalah seorang mantan veteran perang yang bertugas di Iraq Ia malah nantangin pria-pria ini dengan memperlihatkan pistol yang ada di pinggangnya Hingga mereka pun akhirnya mengizinkan Hernandez untuk lewat Namun ternyata, seorang pria sudah berada dalam mobil Hernandez Dan ia langsung membunuh Hernandez dengan sebuah palu Singkat cerita, tiga orang pria ini sudah tiba di rumah Norman Mereka adalah Jared, Bob, and Duke Niat kedatangan mereka adalah untuk menculik Pining Mereka pun langsung melancarkan aksinya dengan membunuh anjing Norman Agar mereka bisa masuk ke rumah tanpa ketahuan Nah seperti biasanya, Norman pun mau ngasih makam malam buat anjingnya Tapi ia merasa anjingnya menghilang dan tidak tahu di mana keberadaannya Norman pun mencoba mencari anjingnya keluar Hingga akhirnya ia menemukan anjingnya telah mati terbunuh Dan ia juga menemukan sebutil peluru yang bersarang di tubuhnya Nah dari sini, Norman pun mulai merasa curiga bahwa ada yang mengusik rumahnya Sementara itu, ketiga orang ini mencoba memanfaatkan kesibukan Norman mencari anjingnya Untuk masuk ke dalam rumah dan menculik Pining Tapi ternyata Pining sudah tahu kedatangan tiga orang ini Ia pun mencoba bersembunyi agar tidak ditangkap Dari bersembunyi di bawah tempat tidur, di bawah lemari, bahkan di dalam budang Namun pada akhirnya, Bob pun berhasil menemukan Pining saat ia akan keluar lewat pintu depan Dan di saat itu pula, Norman datang dan langsung menjekik Bob dari luar Bob pun mencoba melawan dengan padu andalanya Hingga membuat Norman terluka Sedangkan Pining langsung berlari ke ruang bawah tanah Dan ia bersembunyi di dalam sebuah box untuk menghindari kejaran duk Norman yang lari ke dalam sebuah garasi mobil berhasil ditemukan oleh Jared Tapi tentu saja, Jared seorang diri tidak cukup kuat untuk melawan Norman Ia malah dihajar oleh Norman hingga keributan itu memancing Bob untuk datang ke sana Tapi setibanya Bob di sana, Jared sudah duluan disiksa oleh Norman Dimana mulut dan hidungnya ditutup dengan lem agar Jared tidak bisa bernafas Untungnya, Bob datang tepat waktu dan berhasil menyelamakan Jared Sementara itu, Duke mencoba memancing Pining keluar dari box dengan mengisi air dan memasukkan kabel listrik ke dalam box itu Ternyata, Norman pun sudah masuk ke dalam ruangan tersebut dan melempat sebuah tabung gas Dengan tujuan agar Duke tidak menggunakan pistol Pertarungan antara Norman dan Duke pun terjadi Norman juga harus berpacu dengan waktu agar Pining tidak tergelam di dalam box Hingga pada akhirnya, Norman pun berhasil membunuh Duke dengan membuat tabung gas tadi meledak dan membakar Duke hingga hangus Sementara itu, dua orang lagi tiba di sana dengan membawa seekor anjing Mereka adalah Raylan dan Raul Melihat rekannya mati terbakar, Raylan tentu saja marah besar Ia mengejar dan membunuh Norman hingga pada akhirnya mereka berhasil menangkapnya di dalam sebuah budang Namun dari sini, sebuah fakta terungkap bahwa Norman bukanlah ayah kandung dari Pining Ia menemukan Pining tergeletak di tengah jalan dan merawatnya hingga besar Dan ternyata, Pining adalah anak dari Raylan yang selama ini ia cari Di tengah itu, kelengahan dari Raylan dan Bob pun dimanfaatkan oleh Norman untuk kabur Sontak, Raylan dan yang lainnya langsung mengejarnya Hingga hanya menyisakan Jared seorang diri dengan Pining Di saat yang lain lagi sibuk mencarinya, Norman malah tiba-tiba muncul dan langsung menghajar Jared tanpa ampun Ia membunuh Jared secara keji meskipun hal itu dilihat langsung oleh Pining Ketika Raylan dan rekannya tahu bahwa Jared telah mati di tangan Norman Ia sangat marah, hingga memutuskan untuk melepaskan anjing peliharaan yang dibawanya untuk menyerang Norman Norman pun dikejar oleh anjing tersebut hingga ke ruangan paling atas rumahnya Dan ia meminta Pining untuk bersembunyi di dalam kamar Bagi Norman yang pernah memiliki seekor anjing peliharaan, tentu tidak mudah untuk membunuh seekor anjing Hingga ia pun hanya menjebak anjing tersebut di sudut ruangan dan meninggalkannya di sana Sementara itu, Pining yang berada di kamar malah mencoba kabur lewat jendela Dan dengan gampangnya, Raul pun berhasil menangkap dan membiusnya Karena sudah mendapatkan Pining, Raylan pun akhirnya memutuskan untuk cabut dan pergi dari sana Tapi sebelum pergi, mereka tanpa segar membakar rumah Norman Mengetahui rumahnya telah terbakar, Norman pun mencoba menyelamatkan diri Tapi ia tetap ingat bahwa ada seekor anjing di ruangan atas Ia pun langsung menyelamatkan anjing itu terlebih dahulu Dan langsung menyelamatkan diri dengan melompat lewat jendela Norman pun hanya bisa pasrah mengetahui rumahnya telah terbakar hangus Meskipun ia tidak bisa melihat, ia bisa merasakan hal itu Dan uniknya, anjing yang tadi ia selamatkan kini telah menganggap Norman sebagai tuannya Di tengah itu, Norman pun mendengar suara ngantungan pernah pening yang ia ketahui Itu ada di dalam mobil Hernandez Ia pun mengikuti suara tersebut Dan menemukan mayak Hernandez yang telah dibunuh oleh Raylan di dalam mobil Rasa dendam pun mulai membara dalam diri Norman Ia kemudian memiliki ide untuk menggunakan anjing Raylan agar dapat menemukan lokasi mereka Ia mengikatnya dengan tali Dan kemudian anjing itu pun menuntunnya ke tempat Raylan berada Singkat cerita, Pini pun terbangun di dalam rumah Raylan Kali ini, Raylan tidak lagi menahan Pini dan mengizinkan Pini pergi jika ia ingin pergi Pini pun langsung turun ke bawah dan berniat pergi dari sana Namun, ketika ia akan mencapai pintu keluar Seorang wanita dengan kusi roda muncul dan bernyanyi sebuah lagu Yang Pini ingat, pernah dinyanyikan oleh ibunya dulu Ternyata wanita itu adalah ibu Pini Usu punya usu, ternyata niat Raylan mencari Pini adalah karena si ibu ini menderita sebab penyakit Dan membutuhkan dono jantung Dan, jantung yang cocok adalah jantung Pini yang merupakan anaknya sendiri Mereka pun mulai mencuci otak dan meminta Pini untuk mendonorkan jantungnya pada sang ibu Tibalah waktu di mana operasi jantung itu akan dimulai Yang akan dilakukan oleh seorang dokter Yang sempat diberitakan menjadi burunan polisi di awal cerita tadi Namun, di samping itu, Rawa sebenarnya menyadari bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan Saat operasi akan dilakukan, tiba-tiba saja listrik di rumah itu mati Dan tentu saja itu bukan tanpa penyebab Hingga akhirnya, Raylan pun meminta Bob untuk memeriksanya Sesampainya Bob di bawah, ia menghidupkan listrik Namun, ia langsung diserang oleh Norman Norman yang hanya mengandalkan pendengaran dari pinjakan kaki Bob pun berhasil membunuhnya Dengan sebuah palu andalan yang biasa digunakan Bob untuk membunuh Yang bisa dibilang ini senjata makan tuan Keributan dari perkelahian ini pun memancing Raul dan tiga orang lainnya untuk turun ke bawah dan menyelidiki apa yang sedang terjadi Norman ternyata punya akal yang cukup cerdik Ia pun pura-pura mati di tengah genangan air Hingga memancing tiga orang itu untuk mendekatinya Nah dari gelombang hentakan air yang dihasilkan pijakan kaki mereka Ia bisa mengetahui jumlah orang dan langsung menembak ketiganya Tapi karena Raul tidak turun kegenangan, keberadaannya pun tidak diketahui oleh Norman Namun, disini Raul malah membiarkan Norman untuk pergi dan menyelamatkan Pinik dari Raylan Sementara itu, Raylan dan istrinya mencoba membawa kabur Pinik ke sebuah ruangan yang disana terdapat sebuah kolam yang cukup dalam Tapi ternyata, Norman sudah mengetahui keberadaan mereka Dan dengan pintarnya, ia melemparkan sebuah bom asap Dengan tujuan untuk menghalangi penglihatan Raylan Raylan yang tidak bisa melihat apa-apa mencoba menembak Norman Namun tanpa ia sadari, tembakan itu malah mengenai istrinya sendiri Ya, akhirnya istrinya pun mati dan jatuh ke dalam kolam Sementara itu, Norman kembali menyerang Raylan Dan uniknya, anjing yang pelihara tadi malah ikut membantu Norman Norman pun kemudian mencolok mata Raylan dengan kedua tangannya Agar ia juga merasakan kebutaan yang selama ini ia rasakan Melihat Norman terluka, Pinik ingin sekali menghampiri dan memeluknya Tapi Norman malah meminta Pinik untuk menjauh Karena ia merasa bersalah selama ini telah membohongi Pinik Namun tanpa disangka-sangka, ternyata Raylan masih hidup Dan ia langsung menusuk Norman dengan sebuah pisau Dan di saat ia akan menggorok lehernya Pinik pun dengan sigap langsung menusuk Raylan Hingga ia pun tewas di tangan anaknya sendiri Pinik pun kemudian langsung memeluk Norman dan memintanya untuk bertahan Namun sayang nyawa Norman tidak bisa tertolong lagi Hingga akhirnya ia pun mati di pelukan Pinik Di akhir film, Pinik pergi ke tempat penempungan anak-anak Dan memilih untuk hidup di sana dengan teman-teman sebayanya Dan film pun selesai Nah teman-teman itu dia recap lalu cerita dari film Don't Breddy 2 yang baru ada Mungkin film ini gak sebagus dan semenegangkan film pertama Tapi tetap aja cukup menarik untuk ditonton Oke teman-teman sampai disini dulu video kita kali ini Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis Silahkan di subscribe dan like jika kalian suka video seperti ini Sampai jumpa lagi di video-video lainnya See you next time